Nah pada video kali ini kita akan membahas tentang materi yang cukup santai ya yaitu bagaimana cara order makanan di Shopee Food menggunakan fitur baru yaitu fitur pick up Jika beberapa video kemarin saya membahas dari sudut pandang merchant atau meristo begitu ya ini nanti akan saya coba untuk membahas dari sudut pandang customer bagaimana cara mendapatkan ataupun menggunakan fitur pick up ini lalu sekaligus kita buktikan apakah memang benar jika kita menggunakan fitur pick up ini nantinya harga ataupun uang yang kita keluarkan itu jauh lebih murah ya Nah mau info lengkapnya? Mari kita bahas Oke langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu tentu saja kita harus buka aplikasi Shopee kita ya lalu kita klik pada fitur Shopee Food pada bagian ini Nah sebetulnya hal yang perlu kalian perhatikan jika teman-teman ingin membeli ataupun order makanan online itu pada bagian atas ini alamatnya harus benar-benar kalian pastikan sesuai dengan alamat rumah teman-teman ya Nah berhubung kita saat ini ingin membeli makanannya menggunakan fitur pick up jadi untuk alamat ini saya kira tidak terlalu bermasalah ya Oke langsung saja kita cari resto yang sekiranya ingin kita beli begitu ya di bagian sini ada bagian fresel lalu ada resto rating di atas 4,7 dan lain sebagainya Nah ini tinggal kalian sesuaikan saja kalian ingin membeli makanan ataupun order makanan apa begitu ya ini saya cari terlebih dahulu Nah misalkan kita sudah menemukan resto yang ingin kita pilih selanjutnya kita tinggal pilih menu mana yang ingin kita beli ya misalkan ini ayam geprek klasik reguler misalkan ini saya klik saja untuk fitur tambah ini ya Nah selanjutnya akan muncul halaman seperti ini ya ini adalah varian yang bisa kita pilih ini resto-nya memasang varian sambal dan alat makan ini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya misalkan sambalnya ini minta dicampur ataupun dipisah ini kita sesuaikan saja Nah jika sudah seperti ini tinggal kita klik saja masukkan ke keranjang Nah selanjutnya kalian bisa memilih menu yang lain jika teman-teman ingin menambahkan menu ya Nah jika seumur kita sudah selesai memilih selanjutnya kita klik saja pada bagian check out ini Nah selanjutnya akan muncul halaman seperti ini ini adalah review dari pesanan kalian ya kalian perhatikan pada bagian atas kalian bisa pilih pesan antar yang pertama lalu ada fitur pick up Nah berhubung pada video kali ini kita membahas tentang bagaimana cara order untuk makanan di Shopee Food ini menggunakan fitur baru pick up maka kita pilih saja pick up ya Nah jika sudah kalian pilih seperti ini tinggal kalian perhatikan alamat Ristu-nya di bagian bawah ini ada keterangan alamat Ristu mulai dari alamat lengkapnya dan juga maps-nya jadi kalian bisa pelajari di mana alamatnya Nah selanjutnya di bagian bawah ini ada review dari pesanan yang sedang kita order ya yaitu disini ada ayam geprek klasik reguler Nah di bagian bawahnya teman-teman juga bisa memberikan catatan untuk penuh ataupun orderan teman-teman ya misalkan nih esnya jangan terlalu banyak atau sampelnya jangan terlalu pedas dan lain sebagainya yang kita bisa menuliskan pada catatan ini Nah di bagian bawahnya ada total pesanan yang harus kita bayarkan nantinya lalu di bagian bawahnya ada voucher yang bisa kita gunakan Nah bisa kita klik vouchernya Nah ini ada voucher yang bisa kita gunakan yaitu diskon 20% ini tinggal kita klik saja lalu kalian perhatikan pada bagian bawah satu voucher dipilih diskon 4,2 ribu didapatkan Nah ini tinggal kita klik saja oke ya Nah selanjutnya yaitu kita bisa pilih pembayaran Nah pilih pembayaran ini kita klik kita sesuaikan kita ingin memilih menggunakan Shopee Payletter, Seibank, Shopee Pay, dan lain sebagainya Ini saya pilih untuk metode pembayaran menggunakan Shopee Payletter lalu kita klik konfirmasi Nah selanjutnya di bagian bawah sendiri ada rincian dari harga yang perlu kalian bayarkan ya yaitu subtotal pesanan 20.956 sekian lalu voucher diskonnya 4.192 jadi total yang harus kita bayarkan adalah 16.764 rupiah ya Nah ini jika kita menggunakan fitur pick up coba kita bandingkan jika kita menggunakan pesan antar Nah jika di bagian pesan antar hal yang perlu kalian perhatikan sempat saya singgung di awal tadi ya yaitu untuk alamat pengiriman kalian pastikan bahwa nomor telepon yang tertera sudah benar dan alamat pengirimannya pun sudah sesuai dengan titik yang kalian inginkan kalian perlu perhatikan ya supaya nanti drivernya tidak bingung mencari alamat teman-teman Nah selanjutnya di bagian bawahnya lagi ada opsi pengiriman ini ada dua yaitu standar dan prioritas Nah jika kita memilih standar itu kurang lebih waktunya 25 menit ini tergantung dengan jarak restore dan juga tempat rumah teman-teman ya lalu selanjutnya kita juga bisa pilih prioritas ini waktunya lebih sedikit ataupun lebih cepat gitu ya tetapi juga ada tambahan biaya yang perlu kita lakukan yaitu tambah seribu agar pesanan kalian diantar lebih cepat Nah ini tinggal kalian sesuaikan opsi pengiriman ini kalian ingin prioritas ataupun standar kalian sesuaikan saja ya Nah di bagian bawahnya juga ada rincian pesanan kalian lalu kita scroll lagi ada catatan sama kayak tadi ya lalu juga ada total pesanan lalu juga ada voucher kita klik pada bagian voucher Nah jika teman-teman memilih pesan antar akan ada dua voucher yang bisa kita pilih yaitu yang pertama adalah voucher diskon ongkir lalu yang kedua adalah voucher diskon makanan ataupun orderan kalian ya ini saya pilih dulu seperti ini Nah selanjutnya di bagian bawah ada pilihan pembayaran ini kalian sesuaikan saja lalu di bagian bawahnya lagi ada rincian untuk berapa biaya yang perlu kalian keluarkan ya yaitu totalnya adalah Rp21.286 Nah jika kita bandingkan dengan fitur pickup tadi jika saya sandingkan kurang lebih seperti ini ya yaitu memang ada selisih jika kita menggunakan fitur baru pickup yaitu disini lebih murah sekitar Rp5.000 ya kalau di pickup tadi kan sekitar Rp16.000 sekian kalau untuk pesan antar yaitu Rp21.000 sekian ada sekitar selisih Rp5.000 Nah perbedaannya disitu ya nah tapi perbedaan ini tidak mutlak ya bisa jadi harganya dari pesan antar maupun pickup itu tidak terlampau jauh bisa jadi untuk pickup ini harganya jauh lebih murah itu memungkinkan ya tergantung voucher yang tersedia dari masing-masing fitur baik di pesan antar maupun di fitur pickup jadi teman-teman bisa langsung ngecek saja pada saat order itu lebih murah menggunakan fitur pickup ataupun lebih murah menggunakan pesan antar dan juga kalian sesuaikan dengan kondisi teman-teman ya ingin mengambil garisto sendiri ataukah memang ingin diambilkan oleh driver nah oke langsung saja kita beralih ke fitur pickup untuk kita lanjutkan orderannya ya nah jika memang pesanannya sudah benar lalu vouchernya sudah kita pasang selanjutnya kita bisa klik saja buat pesanan pickup nah selanjutnya akan muncul halaman seperti ini ya ini adalah bagian atas adalah map dari restonya lalu di bagian bawah ini ada rincian dari pesanan kita jika kita scroll ke atas maka akan ada beberapa informasi yang bisa kita manfaatkan yaitu di bagian atas akan ada waktu selesainya pesanan itu kapan begitu ya lalu di bagian bawahnya lagi itu ada status dari pesanan kalian ini statusnya ada restu sedang menyiapkan pesanan ya nah di bagian bawahnya kan ada grafik tuh itu ada beberapa tahapan untuk pesanan kita mulai dari restu sedang menyiapkan lalu pesanan sedang diterima oleh restu dan lain sebagainya nah di bagian bawahnya ini ada kode pickup jadi kode ini digunakan jika nanti pada saat kita mengambil makanan di restu itu nanti kita akan ditanya untuk kode pickupnya berapa ya disini tertulis 732 nanti kita sampaikan ke pihak restunya yaitu kodenya adalah 732 nah selanjutnya pada bagian bawah ini adalah detail dari pesanan kalian ya nah kurang lebih seperti itu ya untuk tahapannya bagaimana memesan makanan menggunakan fitur pickup nah selanjutnya kita tunggu proses berikutnya lalu saya ambil dulu untuk makanannya ya a few moments later nah makanannya sudah sampai ya jadi cukup seperti itu saja untuk memesan makanan ataupun order makanan di Shopee Food ya nah perihal teman-teman mau pilih menggunakan fitur baru pickup ataupun menggunakan pesan antar terserah teman-teman untuk harganya pun relatif bisa jadi berbeda ya karena tergantung diskon yang tersedia nah mungkin cukup sampai disini pada video kali ini semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan selamat makan selamat menikmati